Gurih banget cuy, seger masalahnya Cuy, cuy Kak Samurai ada di kawasan Wisata Mangrove Surabaya Di belakangnya Kak Samurai ini ada sebuah warung Yang terkenal fenomenal Di kawasan wisata Mangrove Surabaya ini cuy Warung pisang goreng dan Tahu petis burung Nah yang Banyak tidak diketahui orang adalah Warung ini juga punya Masakan mie instan Yang istimewa dan fenomenal Yaitu mie instan pakai udang Kak Samurai datang kesini Pengen nyoba Tahu sama pisang gorengnya Sayang karena kesorean Habis sudah Yang tersedia tinggal mie instan pakai udang Kita lihat bareng cuy Seperti apa fenomenalnya Warung burung yang fenomenal Di belakangnya Kak Samurai Sederhana warungnya Kedek bambu Tapi konon Kita lihat bareng cuy ya Yang bikin gak nyangka cuy Lokasinya warung burung ini Ada di tengah-tengah Kawasan rawa Jalan setapak ya sekarang Sudah bisa dilewati mobil ya Berbatasan dengan rawa langsung Dan hutan bakau Itu karena sekarang musim kemarau Debunya luar biasa Mestinya kalau pas musim hujan Itu beceknya luar biasa Bentuk warungnya juga sederhana Gedek semi permanen Tapi Kok yuk bisa melegenda begini Terkenal Jadi Dunia maya heboh lah Itu yang membuat Kak Samurai Meluncur ke warung fenomenal ini cuy Sederhana bahagia Menunya Dan wena itu loh cuy Wow Begitu udangnya mateng Ditaruh di atas mie Maka burung membawa ke depan Supaya kami bisa menyantapnya cuy Cuy Jadi burung ini Pada saat menyajikan mie instan Dengan topping udang Itu belum diaduk Antara mie dengan bumbunya cuy Pertama-tama dia Menaruh bumbu dulu Kemudian Mie instan yang baru mateng Dan ditiriskan dari kompor Kemudian Baru ditaruh terakhir Adalah topping udang gorengnya Baru kemudian disajikan Ke si pelanggan Jadi Saat udangnya mateng Itu mie sudah agak-agak dingin Karena goreng udang kan perlu waktu juga Nah pada saat disajikan Ke pelanggan Mie nya udah lebih dingin lagi Si pelanggan Agak kesulitan Untuk mengaduk mie dengan bumbu Tapi disitulah Letak seninya itu cuy Ini dia Ini dia Mie instan Pake udang cuy Udah datang cuy Mie instan Pake udang cuy Tiap Wah Suara ya Ini jumbo Dua mie Lihat cuy ya Udah cuy Lihat Wah Udah Ini dia udang ya cuy Ini udang Wah Udah Ini udang Udah 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 Boanya Taduk Taduk dulu cuy Biar Biar fung Alah Jatuh Jatuh Lihat Sayangnya Ini belum diaduk Jadi Mie nya sudah Merongkol Jadi harusnya pas hangat-hangat diaduk Aduh tumpah semua Sayang kan Ini Apa Diaduk Ngaduknya Mesti agak lama Karena Karena Mie nya sudah Merongkol Ini dia Mie nya Sudah Merongkol cuy Gak pake Tambahan bumbu lain Masaknya tadi Gak pake tambahan bumbu Cuman Dimasak goreng aja Pake minyak Wah Ini cuy PR juga nih Ngaduknya nih cuy Jadi Durasi Masaknya itu Eh Durasinya Dingaduk Kita mulai makan ya cuy Bismillahirrahmanirrahim Ini Kepala udangnya nih Gurih banget cuy Seger masalahnya Hmm Hmm Cukar cuy Siap Ini Mie nya cuy Hmm Kalau mie nya Standar pengincan sih Yang istimewa udang ya Hmm 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 No duang Hmm 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 Just Hmm 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 Ayo es, mie insan Udangnya seker Udangnya seker banget Udangnya seker banget Mie jumbo Mie goreng jumbo Mantep sih Minum lagi Jok Udangnya seker Suapan terakhir Cuy ini Tahu gorengnya burung Yang fenomenal itu cuy Wah ini dia Lihat Fenomenal Tahu nya Budi gede Jadi Tahunya itu Model-model Kayak tahu pong Nah liat nih Lihat nih Tahunya itu Model-model Tahu pong Bungu garam Bungu garam Bungu garam Bungu garam Ini memang Detik-detik terakhir Kak Samurai mau pulang Tukang tahunya datang Mengantarkan ke burung Langsung digorengin Jadi beruntung Banget Catahnya ini buat besok Goreng besok Digorengin buat Kak Samurai Pungu garam Langsung Lihat tahunya Mantep Uji coba cuy Ini Laskar Uji nyali Cuman segini doang Ini satu sendok paling ya Rawitnya lima Rawitnya lima Mie nya tinggal segini cuy Kita coba Kayak apa reaksinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pedasnya itu cuy Mendangnya di belakang Tendangan tanpa bayangan Pertama itu gak kerasa Terus tiba-tiba Di Langit-langit mulut Itu panas Langsung ke depan Masuk tenggorokan Panas Pedas Perut Panas Waset cuy Tuh Dua kali loh Padahal sudah turun Naik lagi cuy Gila ya Sampai susah menyimpulkan Makan minsan Pakai Udang goreng Yang seger Baru dipanen Dari tambak Fung hai se Langsung di lokasi Makan enak bersama samurai Makan enak Bang yang bayar Warung burung Mangrove Wisata mangrove Surabaya Timur Menikmati hidup Setiap saat Alhamdulillah Para cuy bisa lihat Sendirilah Kondisi warung Sederhananya Burung ini cuy Berdinding gedek Semi permanen Makanannya juga Jajan-jajan biasa Tapi terkenal Waktu kesini pun Itu kalau gak pakai Bimbingan google map Gak akan nyampe Kak Samurai Untung aja sekarang Teknologi udah canggih Teknologi google map Karena apa Warungnya itu ada Di pucuk Hutan bakau Di pucuk Rawa-rawa Bener-bener Berbatasan cuy Di ujung dunia Kalau menurut Kak Samurai Tapi Oh no Kurih banget cuy Seker Masalah ya Kurih banget cuy Seker Masalah ya Hmm 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 Hmm